Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bakalan ngebahas pakan musang lagi Yaitu lebih khususnya ke pisang ya Karena beberapa pertanyaan masuk lagi ke pak pet Yaitu gimana pak pet caranya supaya musang itu gak cuman doyan sama salah satu jenis pisang aja Bisa pisang ijo, bisa pisang kepo, atau pisang gaji, atau pisang yang lain juga guys Biasanya pisang yang paling disukai oleh musang adalah pisang kepo, atau pisang gaji, atau pisang burung kalau orang bilang ya Tetapi ketika musang itu udah pernah makan pisang kepo ini Itu biasanya dia bakal gak mau sama pisang lain Padahal pisang kepo ini dia rendah gula ya kayaknya ya Jadi kalau musang banyak makan pisang kepo itu memang dia doyan banget ya Dia suka banget Tapi biasanya badannya itu jadi enteng guys gitu Dan biasanya kalau udah makan pisang ini dia gak mau pisang yang lain gitu Gak tau kenapa musang itu suka banget sama pisang yang ini guys Dan oleh karena itu sekarang pak pet mau ngasih trik ke kalian Gimana caranya supaya musang itu tetep doyan sama pisang yang lain Atau mau makan pisang yang lain Gitu ya Sekarang kita uji ke north ya triknya Ini adalah pisang hijau Untuk nambah berat badannya Dan ini adalah pisang kepo atau pisang gaji Atau biasa orang bilang pisang burung ya Nah north ini doyan banget sama pisang kepo ini guys Dan ketika udah makan pisang kepo itu Biasanya gak mau makan pisang yang lain Nah jadi itu triknya kayak gini Kita tes dulu ya Kita coba pakai pisang hijau nya Kita kasihin Ini north lagi santuy disini Nah bisa kalian lihat disini guys North ini dia gak mau makan pisang hijau nya ya Coba kita kasih pisang kepo nya guys Kita kasih pisang kepo nya Nah dia langsung mau makan guys Sebentar kita agak tutup jendelanya Biar gak backlight ya Nah kayak gini Caranya yaitu Kalian ambil pisang hijau nya Kalian penyet-penyet Kemudian Kalian kasih campuran pisang kepo atau pisang gaji nya guys Kalian campur kayak begini Terus kalian berikan kayak begini Nah Dia bakalan mau makan guys Tuh Kita coba lagi ya Nah setelah Kita coba campur tadi Kita kasih pisang hijau doang ya Nih Kita coba Nah Sekarang Dia udah mau guys Makan pisang hijau Tanpa pisang kepo nya ya Tuh Kepancing mungkin tangan pak pet Ini masih wangi Pisang kepo atau pisang gaji ya Bentar guys Kita nyalain lampu nya Oh sorry Barusan Pak pet nendang gelas Yuk kita coba kasih lagi guys Kita kasih note Nah Dia masih mau guys Dan cara ini Bisa kalian adaptasikan Ke pisang-pisang yang lain Jadi Kalian Kalian siapin aja Pisang yang pengen musang kalian makan Dan pisang kesukaan musang kalian Bisa aja musang kalian itu Kesukaannya bukan pisang kepo gini guys Jadi Kalian campurin aja Pisang yang pengen musang kalian makan Dan pisang kesukaannya guys Kalian campurin kayak gini Kalian kasih Ini bakalan doyan banget ya Tuh Bisa kalian lihat ya Disitu Bahkan Kalau dia udah terbiasa Dan tangan kalian udah Bau pisang yang dia sukain Nah itu Pisang Yang gak disukai oleh musang kalian aja Kalian kasih kayak begini Kalau tangan kalian masih Wangi pisang yang disukain Nah dia bakalan Mau aja makannya guys Tuh Karena musang itu Dia Kuat banget indera penciumannya ya Jadi dia kalau makan Itu mengandalkan Indera penciumannya guys Gitu Jadi cara ini Sama dengan Mensugesti musang kalian Bahwa itu adalah Pisang kesukaannya gitu ya Tapi sekali lagi Tolong jangan dipakai Untuk hal yang aneh-aneh ya Maksudnya jangan Trik ini kalian pakai Untuk ngasih Makanan yang aneh-aneh Ke musang kalian gitu guys Ini hanya alternatif Supaya musang kalian itu Doyan segala jenis pisang ya Nah ini bisa kalian lihat Dia udah gak mau lagi Karena mungkin aroma Di tangan pak pet Udah hilang ya Jadi kita Tambahin pisang Kepoknya lagi Kita penyet-penyet Terus kita suapin guys Tuh kalian lihat Dia makannya Rakus guys Bahkan sangat bersemangat ya Kita coba campur lagi Kita kasih lagi Norty Norty Tuh Doyan dia guys Cara ini dulu pak pet Juga pakai Keponakan pak pet ya Dan Manjur guys Tuh dia udah mau gak Dicampur lagi Karena tangan pak pet Masih bau ya Dulu pak pet coba Keponakan pak pet Itu manjur Karena dulu Keponakan pak pet itu Pernah masuk rumah sakit ya Karena sakit Dan gak mau makan Sama sekali guys Satu-satunya makanan Yang dia sukai Itu adalah Es krim Dan alhamdulillahnya Waktu itu Penyakitnya ini Gak bertentangan Dengan es krim Jadi meskipun dia sakit Masih boleh makan es krim Gitu guys Cuman kalau Penakan pak pet ini Makan es krim doang Itu kan dia gak Keisi ya Perutnya gak Gak dapet nutrisi ya Jadi waktu itu Pak pet itu Ambil roti Kemudian Pak pet Olesin Pakai es krim Jadi Rotinya itu Pak pet ini ya Roti tawar gitu Pak pet olesin Pakai es krim Ternyata penakan pak pet Yang masih kecil ini Dia suka guys Dia doyan banget Makannya Jadi mungkin karena Rasa rotinya itu Jadi rasa es krim ya Nah mungkin ini bisa Bermanfaat Gak cuman buat musang kalian Mungkin buat Adik-adik kalian Saudara-saudara kalian Atau bahkan Anak-anak kalian gitu ya Yang napsu makannya rewel Kalian bisa pakai Trick Ngemix makanan kayak gini guys Gitu Tapi yang perlu kalian ingat Sebelum kalian ngemix makanan Kalian lihat dulu Beberapa makanan Justru tidak bisa Untuk dicampur ya guys Tidak bisa dimix gitu Jadi kalian harus hati-hati Kalau ngemix makanan Karena tiap makanan Memiliki kandungan Yang berbeda-beda Di dalamnya Gitu guys Kalian lihat nih Dari tadi ya Not Tetap doyan aja makannya Meskipun sebenarnya dia Gak terlalu doyan Pisang hijau Karena kebiasaan Pisang kepo Atau pisang gaji ya Cuman kalau pisang kepo Seperti yang Pak Witt bilang tadi Itu badannya Gak terlalu berat Jadinya guys Karena mungkin Kandungan gulanya Rendah ya Nah ini Kayaknya udah kenyang nih Dia udah gak mau Tapi kita coba aja Mungkin gak kecium Kita kasih yang pisang kepo Bagian pisang kepo Nah ternyata dia masih mau guys Jadi Memang Harus Dideketin ya Yang Beraroma Kesukaan Musang Harus dideketin Gidungnya gitu guys Karena musang itu memang Pencumannya sangat kuat Nih Kalau pisang hijaunya Yang di depan Dia gak mau Tapi coba kalau pisang kepo Yang di depan Kita coba Oh kayaknya memang udah kenyang sih Kita coba lagi ya Ini nih Nanti Oh masih mau guys Tuh Si doyan dia Dicampur Dimix Jadi intinya adalah Kita harus Pintar-pintar Buat Ngetrick ya Ngetrick Supaya musang kita Gak Mogok makan guys Gitu Supaya makannya doyan Nutris yang dibutuhkan Terpenuhi semuanya Jadi Tetap Harus Pintar-pintar Kayak begini guys Oke guys Mungkin itu dulu Video kita kali ini Karena note Kayaknya udah kenyang banget ya Tapi biasanya masih mau sih Ini Kalau pisang kepo Yang di taruh di depan Dicuali Dia memang Bener-bener Udah kenyang banget Oke Kayaknya memang Udah kenyang banget guys Begini itu dulu ya Video kita kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Yang suka dengan video ini Jangan lupa di like Comment dan share nya Dan Buat kalian yang Butuh tips dan trik musang lainnya Jangan lupa Sekali lagi Berkali-kali pak pet ingetin Masuk ke Tips dan trik ya Di playlist Playlist musang Jadi kalian Kalau buka Video pak pet Jangan cari di videonya Karena susah guys Kalau cari di videonya Satu persatu Kalian susah Kalian masuk aja Di playlistnya ya Playlistnya tuh udah pak pet Klasifikasikan sendiri-sendiri Jadi buat kalian yang pengen Tahu tips dan trik seputar musang Itu ada Penyakit-penyakit musang juga ada Kemudian Cara breeding musang Juga ada Jadi kalian tinggal masuk Ke playlist yang kalian butuhin Disitu kontennya udah banyak banget Kalian pilih Sesuai dengan kebutuhan kalian guys Oke Sampai jumpa Di video berikutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax